Sementara itu di Sarolangun sejumlah pedagang ayam potong memilih untuk mengosongkan lapak dagangan mereka akibat harga ayam potong yang semakin melambung dan stok yang sulit didapat. Akibat tingginya harga ayam potong dan harga yang semakin melambung, sejumlah pedagang ayam potong di pasar tradisional Sarolangun memilih untuk mengosongkan lapak dagangan mereka. Siti Rohani salah satu dari puluhan pedagang ayam potong yang masih bertahan di lapaknya mengungkapkan. Naiknya harga ayam berdampak pada turunnya omset dari hasil penjualannya, sebab para pembeli semakin sepi. Bahkan sejumlah rekannya sesama berjualan ayam potong sudah gulung tikar dan tidak menjajahkan lapak dagangannya di pasar. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!